Pembersihan Youtuber Atta Halilintar mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan kasus dugaan, pengancaman, dan pencemaran nama baik. Atta datang memenuhi panggilan polisi pasca polisi menangkap pelaku yang dilaporkan oleh Atta Halilintar. Didampingi istri dan kuasa hukumnya, Atta Halilintar Jumat malam mendatangi Satresklin Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangan Atta terkait laporan kasus dugaan, pengancaman, dan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh pemilik akun Youtube Savasres. Atta memenuhi panggilan setelah polisi menangkap pelaku. Sebelumnya, Atta melaporkan tindakan pelaku karena pelaku diduga telah berulang kali melakukan tindakan pengancaman dan pencemaran nama baik kepada Atta. Sebelumnya, Atta melaporkan tindakan pelaku karena pelaku diduga telah berulang kali melakukan tindakan pengancaman dan pencemaran nama baik kepada Atta dan keluarga. Dari setahun lalu, kita memaafkan, sabar, tenang, Tapi makin ke sini kok maruah keluarga itu jadi nggak ada, makan semua orang, tapi makin lama kok makin yang keluar lah bahasa-bahasa yang maksudnya entah mengkutuk kehamilan anak saya, keluarga mengancam, mengeluarkan video-video aib-aib, video masa lalu, mengancam juga masa lalunya Aurel, mau di sebar-sebar. Aparat menangkap pelaku memiliki akun Youtube Savas Fresh di sebuah rumah kos di kawasan Bogor, Jawa Barat. Kita setelah mengidentifikasi pelaku, kita melakukan upaya paksa atau melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut dan saat ini sedang dalam proses penyidikan dan untuk tersangka sudah kita lakukan penahanan. Kasus jugaan pengancaman dan pencemaran rama baik ini bermula dari unggahan video oleh akun Savas Fresh dengan judul Surat Terbuka Untuk Atta Halilintar. Karena pelaku diduga terus melakukan pengancaman, suami Aurel Hermansah ini pun akhirnya melaporkan pelaku ke polisi. Pelaku dijerat Pasal 51 dan Pasal 45 Undang-Undang ITE. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, AINews, melaporkan.